Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Kiki. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa, apotesis. Ayo langsung aja ke alurnya. Bagaimanapun, rasa sakit bisa membuat orang menjadi gila dan itu berlangsung lama dan merupakan penyiksaan dengan intensitas tinggi. Kegagalan Lo Seng untuk menjadi gila dapat dianggap sebagai ketekunannya yang luar biasa. Ketika rasa sakitnya tiba-tiba hilang, Lo Seng merasa sedikit gila. Setelah setengah tahun, dia akhirnya bisa mengatasi rasa sakit itu. Siu Yookin dan Neng Yudi tidak tahu bahwa rasa sakit Lo Seng telah hilang. Ketika mereka melihat Lo Seng bangun, jari-jari Siu Yookin yang bermain piano sedikit bergetar. Neng Yudi bertanya di sampingnya. Suamiku, apakah Anda merasa baik-baik saja? Lo Seng menggelengkan kepalanya sedikit. Wajahnya tiba-tiba berubah. Dan kemudian dia berkata dengan ekspresi yang sangat tidak nyaman. Saya khawatir, saya tidak bisa bertahan. Ekspresi Neng Yudi dan Siu Yookin tiba-tiba berubah. Tidak jauh dari sana, Su Ling Yun telah memegang cimat perdamaian di tangannya dan berdoa untuk Lo Seng. Juga buru-buru membuat cimat perdamaian di tangannya dan menuju ke samping Lo Seng. Saat ketiga Dewi mengeliling Lo Seng dan ekspresi sangat gugup. Pada saat ini, Lo Seng melurkan tangannya dan langsung memeluk ketiga gadis itu ke dalam pelukannya. Dan yang mendengar teriakan dari Siu Yookin dan Su Ling Yun. Lo Seng tertawa terbabak berpelukan mereka dan naik ke langit. Melompat langsung dari teras di istana es dan melayang ke udara. Melihat Lo Seng seperti ini ketika wanita itu tidak tahu bahwa Lo Seng telah pulih. Wajah Su Ling Yun menunjukkan kegembiraan. Dia masih sedikit malu ketika Lo Seng memeluknya. Adapun Siu Yookin, dia memeluk Lo Seng dengan tangan merah mudanya. Dan terus memarahi Lo Seng karena terlalu buruk dengan wajah marah. Segera udara dingin di tubuh Neyudi meledak karena amarah. Hai, saya mati kedinginan. Mata Siu Yookin tidak puas. Ketiga wanita itu semuanya dipegang oleh Lo Seng dan ketiganya berkumpul bersama. Neyudi melepaskan udara dingin seperti ini yang secara alami mempengaruhi Siu Ling Yun dan Siu Yookin. Neyudi bersenandung. Tubuhnya seperti ikan yang berenang dengan cerdas. Dia keluar dari pelukan Lo Seng dan kembali ke istana esnya. Dalam beberapa bulan terakhir, ketiga wanita itu telah berdamai satu sama lain. Namun setelah Lo Seng pulih, warna aslinya segera terungkap. Namun Lo Seng hanya bisa tersenyum pahit, melepaskan Siu Yookin dan Siu Ling Yun dan pergi ke istana es sendirian untuk menghibur Neyudi. Di malam hari, setelah mandi dan berganti pakaian, Lo Seng duduk sendiri di platform di istana awan. Setelah menahan rasa sakit yang luar biasa ini, Lo Seng tidak tahu apa yang berubah di dantiannya. Jadi dia menghibur Neyudi menunggu lama sebelum dia tertawa dan Lo Seng juga tidak berdaya. Sekarang, Lo Seng telah meluangkan waktu. Dia tentu ingin memeriksa perubahan di tubuhnya. Setelah duduk bersihlah, Lo Seng menenggelamkan persepsinya ke dalam dantiannya. Ketika dia memasuki kondisi penglihatan batin, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Sebelumnya, dantian Lo Seng diisi dengan yuang sejati yang dicairkan. Dan yuang sejati Lo Seng cukup istimewa. Karena yuang sejati yang dicairkan sangat kental. Tetapi sekarang, setelah diselidiki, dia menemukan bahwa yuang sejati di dalam dantian telah hilang sama sekali. Bahkan, tidak ada jejak energi sejati di tubuhnya. Dia digantikan oleh garis-garis energi apu-apu yang kacau. Berhasil! Apakah saya benar-benar menggunakan energi kekacauan untuk menggantikan esensi sebenarnya? Kuma meroseng. Pada saat ini, King Long berkata dengan santai. Energi kekacauan. Hei, orang yang melampaui jalan surga ini benar-benar telah melakukannya. Dia menggunakan dantiannya untuk merebut ciptaan langit dan bumi. Dan menyediakannya untuk berdaya yang sendiri. Ini adalah aturan besi di alam semesta. Yang bahkan Tian Sun tidak dapat melompati belenggu ini. Saya tidak menyangka, Lo Seng akan mempraktekan teknik aneh seperti itu. Benar-benar tidak dapat dipredisi. King Long tidak bisa menangkan guncangan kepalanya saat dia mengatakan ini. Pada saat ini, Lo Seng menunjukkan keraguan. Tetapi, menurut tingkat budidaya prajurit, alam hidup dan mati mencaharkan esensi sejati. Alam laut dewa membuka laut dalam. Dan alam dewa memperkuat esensi dan membentuk makhluk di dalam tubuh. Energi kekacauan ini telah menggantikan esensi sejati. Jadi bagaimana jika saya... King Long mengirinkan kepalanya dan berkata. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini di luar kemampuan saya untuk memahaminya. Jadi bagaimana saya bisa menjawab Anda? Belum lagi King Long tidak dapat mengetahuinya. Saya khawatir bahkan penguasa istana yang menyimpulkan teknik rahasia kekacauan. Kekacauan ini tidak dapat menjawab pertanyaan Lo Seng. Karena dia belum mempraktekan teknik rahasia kekacauan ini. Karena teknik ini hanya sepenuhnya disimpulkan dan itu masih tergantung. Seberapa jauh Lo Seng dapat menelangkah di masa depan. Bahkan mungkin tidak dapat dikatakan oleh dewa. Namun King Long kemudian berkata. Terlepas dari kenyataan bahwa energi kekacauan ini ada di luar alam semesta. Ini adalah keberadaan yang sangat berbahaya bagi semua makhluk di alam semesta. Menurut legenda, segala sesuatu diubah oleh kekacauan. Tetapi Anda mampu menggabungkan dan memasukkannya ke dalam dantian. Jadi pasti luar biasa. Tapi bisakah energi kekacauan ini benar-benar menggantikan energi sebenarnya? Bagaimanapun, prajurit mengembangkan energi sejati dalam dantiannya untuk menggerakkan keterampilannya. Sekarang esensi sejati dalam tubuh Lo Seng telah sepenuhnya hilang, digantikan oleh energi kekacauan. Dengan kata lain, teknik yang perlu dipraktekan Lo Seng sama sekali tidak cocok. Dengan pernyataan yang diajukan oleh King Long, hati Lo Seng sedikit melonjak. Karena apa yang dikatakan King Long masuk akal. Memikirkan dari ini, Lo Seng tiba-tiba menggerakkan dantiannya. Menurut metode operasi Lo Seng sebelumnya, dia menggunakan meridian untuk mengistraksi esensi sejati dari tubuh. Ketika energi kekacauan melewati meridiannya, dia tiba-tiba merasakan gelombang rasa sakit yang hebat. Lagi, begitu Lo Seng mengertakan gigi ada sedikit kesedihan dan kemaran di wajahnya. Karena butuh waktu setengah tahun untuk melewatinya. Sekarang rasa sakitnya telah berubah lokasi. Dan mulai menguji meridiannya. Untungnya, rasa sakit itu hanya berlangsung beberapa saat dan segera meredah. Kemudian Lo Seng mulai menggerakkan energi aslinya. Dan dengan sedikit lambian ke arah depan. Energi kekacauan yang kuat muncul dari telapak tangannya. Hukum api Lo Seng belum pernah mempraktekan teknik hukum api. Tetapi mengaktifkan hukum api saja sudah sangat mudah baginya. Awalnya di malam yang gelap, semuanya sunyi. Meskipun para prajurit istana Yun berlatih siang dan malam, sebagian besar orang di kota Yunhe tertidur lelap. Pada saat ini, ledakan dasar tiba-tiba terdengar. Sehingga membangunkan orang-orang yang sedang tidur. Pada saat yang sama, mereka melihat keluar jendela dengan kaget. Saat itu jelas masih tengah malam dan penjaga baru saja berpatroli. Tapi kenapa tiba-tiba wajar? Selama mereka melihat ke atas, semua orang melihat matahari besar muncul di langit. Menerangi area sekitarnya hingga siang hari. Lo Seng baru saja menembakkan pola api sesuai dengan hukum api lapisan pertama. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatannya akan begitu besar. Pola api itu menyebar dan akhirnya ditutupi oleh cahaya berisi air yang melingkar. Jadi dari luar terlihat seperti matahari yang bulat. Oke, sangat kuat. Espresi Lo Seng juga tidak dapat dipraktisi. Untungnya pola apinya melesat ke arah langit. Meskipun nyala api yang tersisa menerangi banyak tempat di istana awan. Itu tidak melukai siapapun. Setelah apinya meledak, api itu bertahan selama satu atau dua nafas. Dan kemudian menghilang keluar. Bagaimanapun kekacuan berubah menjadi energi yin dan yang. Kemudian energi yin dan yang berubah menjadi segala sesuatu. Jadi luasnya tenggelam dalam kontemplasi. Ketika pejuang lain mempraktekan esensi sejati, mereka merebut keberuntungan langit dan bumi. Tetapi apa yang diambil Loh Seng sekarang bukanlah keberuntungan langit dan bumi. Tetapi keberuntungan kekacauan. Baru saja dia hanya menggunakan energi kekacauan untuk mengaktifkan hukum api. Jika dia menggunakan metode yang disimpulkan oleh Master Al Dalam, teknik rahasia kekacauan bukankah kekuatannya akan menjadi lebih menakutkan. Dan ketika Loh Seng menjadi semakin mahir dalam energi kekacauan, dia mungkin tidak terbatas pada pemahaman Sang Master. Bagaimanapun, Sang Master hanya menyimpulkan teknik rahasia kekacauan. Tetapi dia sendiri tidak mempraktekannya. Dan sekarang Loh Seng telah sepenuhnya menggantikan energi sebenarnya di dalam tubuh. Dengan energi kekacauan jadi keterbatasan Master dapat menciptakan tekniknya sendiri. Memikirkan dari ini bagaimana mungkin Loh Seng tidak bersemangat. Meskipun belum ada yang melewati jalan ini, jika Loh Seng berjalan sendirian, itu akan sangat sulit. Tetapi dia percaya bahwa begitu dia selamat dari jalan ini, dia mungkin akan membuka era baru. Bagaimanapun, tujuan setiap prajurit berlatih berbeda-beda. Beberapa orang menggunakan seni bela diri sebagai platform untuk mendapatkan kekuatan di dunia. Beberapa orang melakukannya untuk menonjol dan bangga. Dan beberapa orang melakukannya untuk kecantikan. Dan Loh Seng terobsesi dengan seni bela diri dan motivasi terbesarnya adalah minat yang ada di lubuk hatinya. Ketika Loh Seng berlatih ilmu pedang, dia menciptakan teknik tanpa gaya miliknya sendiri. Sekarang teknik rahasia kekacauan yang diajarkan oleh gurunya seperti titik awal untuk sukses dan mengandalkan Loh Seng untuk terus maju. Tapi dia sangat yakin jalannya sulit. Hanya saja dia juga sangat yakin bahwa pemandangan di jalan ini unik. Sekarang bola api ini membuat khawatir orang-orang di Yundian. Tetapi setelah mengetahui bahwa Loh Seng sedang berlatih, semua orang tentu saja tidak bisa berkata apa-apa. Faktanya identitas Loh Seng masih menjadi murid awal elit Yundian. Setelah meninggalkan Yundian, Loh Seng berlarian dan tidak pernah menangani masalah ini. Tetapi sekarang dia adalah orang yang nomor satu di wilayah tengah. Dan dia adalah suami penguasa Yundian. Jadi telah mencapai tingkat status yang sama. Namun perjalanan kembali ke wira timur menembus keinginan Loh Seng dan segalanya tampak tenang selama dia tinggal di Yundian. Sekarang selain berlatih ada tiga wanita cantik yang menemaninya sehingga hari-hari ini begitu riang dan bahagia. Tentu saja masih ada beberapa kendala di antara ketiga wanita tersebut. Syoyokin masih melanjutkan kehidupannya yang teroboh. Sebagian besar waktu selain menggoda naga leluhur. Dia tetap berada di sisi Loh Seng. Sedangkan untuk budidaya, dia sepertinya tidak tahu apa itu budidaya. Dengan sumber daya yang disediakan oleh Yundian, Syoyokin seharusnya sudah dipromosikan sejak lama dengan bakatnya. Namun tingkat kultivasi Syoyokin masih bertahan di alam pil dewa tahap awal dan tanpa niat untuk maju sama sekali. Faktanya, Loh Seng masih memiliki keraguan tentang Syoyokin. Apa yang dikatakan laki tua dari klan surgawi kepada Syoyokin di upacara budidaya ganda. Untuk mengetahui kebenarannya, Loh Seng pernah menggunakan ingatan akan kehendak dunia. Nah, tetapi yang anehnya, Loh Seng tidak dapat menemukannya. Bagaimanapun orang tua itu adalah orang luar, bukan dari dunia ini. Wajar kalau dia tidak bisa dideteksi. Tapi Syoyokin adalah penduduk asli bila tengah. Aneh kalau dia tidak bisa dideteksi. Seolah-olah dia menggunakan kekuatan mekis yang besar untuk memblokirnya secara langsung. Menyebabkan ingatan dunia hilang. Meskipun Loh Seng terus mencari kendak dunia, tetapi dia menemukan bahwa Syoyokin telah menghilang dari jundian malam itu. Dia seharusnya memasuki alam ungu. Adapun mengapa dia memasuki alam ungu dan tinggal di alam ungu. Loh Seng tidak tahu apa-apa tentang itu. Lagipula ruang lingkup ingatannya hanya ada di dunia ini. Lagipula mengintip privasi Syoyokin bukanlah niat awal Loh Seng. Tetapi dia tahu bahwa Syoyokin bodoh dalam beberapa aspek akan sangat merulikikan jika dia ditipu. Dalam privasinya, Loh Seng tidak mudah untuk bertanya tatap muka. Dan Syoyokin telah mengambil tindakan pencegahan dan menolak untuk melepaskannya. Adapun Syuling Yun dan Neng Yudi, mereka berdua bekerja sangat keras. Selain menangani urusan pemerintah yundian, Neng Yudi menghabiskan waktu lain untuk berlatih. Namun, dia mengeluh tentang Syoyokin yang terjebak di samping Loh Seng sepanjang hari. Sayangnya Syoyokin bukanlah murid yundian, jadi dia tidak peduli apakah dia berkonsentrasi pada latihan atau tidak. Tapi yang paling mengejutkan Loh Seng adalah Syuling Yun. Setelah memasuki yundian, Syuling Yun bekerja paling keras. Setelah memilih teknik di rumah abadi, dia menembenamkan dirinya di ruang pelatihan rahasia yundian. Dalam setengah tahun ketika Loh Seng dihancurkan oleh energi kekacauan, tingkat budidaya Syuling Yun melonjak beberapa tingkat. Dari alam dewa penerangan tingkat keempat ke alam dewa penerangan tingkat ke delapan. Belum lagi ini, budidaya Syuling Yun levelnya sudah mencapai level ke delapan. Setelah mencapai level iluminasi tertinggi, dia akan menyusul Syoyokin. Dan tingkat kultivasi Loh Seng juga meningkat dari hari ke hari. Segera setelah itu, Loh Seng mengalami bencana hidup dan mati yang kedua. Kali ini bencana hidup dan mati datang dengan dasar ketika dia mampu mentransfer kekuatannya ke Gunung Yuan Chi. Lagipula, ini hanya bencana kecil, bukan lagi ujian. Tapi dia masih waspada terhadap mata hitam itu. Jika mata hitam itu mengetahui bahwa dia belum mati dan ingin menghancurkan dirinya sendiri, Loh Seng benar-benar tidak punya cara yang baik untuk menghadapinya. Terakhir kali dia menghancurkan lima juta gunung sehingga dia lolos dari serangan mata hitam. Tapi Loh Seng yakin, jika mata hitam itu serius, akan sangat mudah untuk membunuhnya saat itu. Karena masalahnya adalah, tidak sulit bagi mata hitam itu untuk menghancurkan seluruh dunia. Untungnya, selama proses melewati kesengsaraan kelahiran dan kematian yang kedua, mata hitam tidak pernah muncul. Sejak meneran ramuan orang tua dari klan surgawi, tingkat budidaya Loh Seng telah mencapai tingkat yang baru. Dalam setengah tahun, setelah bencana hidup dan mati kedua, bencana hidup dan mati ketiga datang lagi. Selama pelodoh waktu ini, beberapa hal menarik telah terjadi di Wira Tengah. Semakin banyak orang jenius yang bermunculan dan para jenius dari generasi yang sama dengan Loh Seng juga telah menemukan posisinya sendiri. Misalnya, Gua Tian Ming di awal usia 20-an telah dipromosikan menjadi tetua termuda di istana awan. Hal yang paling menakutkan adalah pedang surgawi yang dia kuasai menjadi semakin menakutkan. Jika dia terus berlatih seperti ini dengan bakatnya, dia mungkin memenuhi syarat untuk bersaing untuk posisi penguasa istana. Dan Neng Yudi telah menyebutkan masalah ini kepada Loh Seng. Dia tahu bahwa Loh Seng sedang bersiap untuk naik, jadi dia tentu saja memiliki niat untuk mengikuti suaminya. Meskipun Neng Yudi tidak bisa mengejar Loh Seng dalam kecepatan kultifasinya, tapi dia tidak akan menyerah. Jika dia juga naik di masa depan, dia tentu berharap akan ada seseorang yang menggantikan Yundian. Dan Gua Tian Ming dapat dianggap sebagai kandidat terbaik dalam hal karakter, temperamen, dan bakat Yundian. Tapi jika dia ingin dipromosikan menjadi penguasa istana, dia masih harus menghadapi tantangan para jenius lainnya. Sejak lahirnya sekelopok jenius seperti Loh Seng, seni bela diri di wilayah tengah menjadi semakin makmur. Meskipun masih belum sebanding dengan empat kerajaan dewa utama, ini berbeda dari masa lalu. Tepin kayu darah, pavilah suanien, sekte kunung hitam, dan sekte rovoid yang dibangun kembali juga bekerja keras untuk membina para jenior ini. Sehingga akan ada begitu banyak jenius tingkat dewa di wilayah tengah di masa depan. Saya khawatir mereka pada akhirnya akan lahir. Kekuatan alam laut dewa di wilayah tengah. Pada hari ini, Loh Seng mengambil urutan karakter gen di tangannya. Setelah mendapatkan urutan karakter gen, Loh Seng belum pernah menggunakannya sebelumnya. Dan dia tidak tahu apa prinsip urutan karakter gen ini. Tapi saat Loh Seng mengaktifkan token kata gen, dia mengerti bahwa sebuah rumah abadi muncul di depannya. Melihat rumah abadi di depannya, Loh Seng juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Rumah abadi ini hampir bersih sama dengan rumah abadi tuannya di gunung Jiuyin. Tetapi terlihat sangat kecil dan diatur di depan Loh Seng. Seperti proyeksi, tapi sekilas terlihat sangat nyata. Dan ketika Loh Seng masuk ke rumah abadi mini ini, dia langsung muncul di rumah abadi yang sebenarnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa telah menyusut berkali-kali dan segala sesuatu di sekitarnya tampak besar. Jadi, beginilah cara urutan karakter gen ini digunakan. Berdiri di depan pintu rumah abadi, Loh Seng juga memiliki senyuman di wajahnya. Jika dia menemukan masalah di masa depan, dia bisa bersembunyi di abadi ini. Sejak dia memasuki rumah abadi melalui token Gen Z, kali ini Loh Seng memasuki pavilion perpustakaan lagi. Bagaimanapun, nilai dari rumah abadi terlalu besar. Sayangnya, Loh Seng sekarang hanya memiliki wawanan untuk memasuki pavilion perpustakaan. Tetapi, pavilion perpustakaan saja sudah cukup bagi Loh Seng untuk mendapatkan banyak manfaat. Kali ini, dia tidak lagi mencari teknik, tetapi mengumpulkan beberapa informasi. Seperti beberapa buku tentang pengurnian senjata dan menggambar pola dewa. Meskipun perai buku telah berpisik di telinganya dan merekomendasikan beberapa informasi kepadanya, Loh Seng masih membaca banyak buku sendiri. Namun, hanya dalam satu buku, Loh Seng tiba-tiba mendapat berita tentangnya Gunung Yuanji. Ternyata Gunung Yuanji sebenarnya bisa dimurnikan. Lagipula, Gunung Suci Yuanji ini mengandung kekuatan lima elemen. Ini bukan emas atau batu, tapi sangat kuat. Justru karena alasan inilah, meskipun Gunung Yuanji yang besar ditinggalkan di Laut Bintang bergejolak. Tapi tidak seorang pun di antara empat kerajaan dewa besar akan mengetahuinya. Jadi, Loh Seng harus mengatakan bahwa pengetahuan guru yang luas dalam segala aspek dan jauh melampaui imajinasi Loh Seng. Dan buku ini berjudul Keajaiban Segala Sesuatu yang mencatat beberapa hal yang sangat kuat dan aneh. Dan Gunung Yuanji adalah salah satunya. Bahkan keajaiban segalanya tidak hanya mencatat metode pemurnian Gunung Yuanji. Tetapi juga berisi banyak hal yang jauh di luar imajinasi Loh Seng. Namun, bahan dari harta karun itu langka di dunia dan Loh Seng secara alami tidak dapat menemukannya di panggung ini. Meskipun Gunung Yuanji adalah benda yang ada di dunia yang luas ini. Dan Loh Seng tidak mengetahui asal-usulnya, tapi untuk saat ini ia dapat dianggap sebagai benda tanpa pemilih. Jika bukan karena kekuatan besar alam laur dewa dari empat kerajaan dewa yang tidak dapat memindahkannya, saya khawatir Gunung Ilahi Yuanji telah lama menetap di benua kerajaan dewa. Namun sekarang, meski Loh Seng telah memperoleh metode menaklukkan Gunung Yuanji, terdapat beberapa kesulitan. Karena badai aneh di Lautan Bintang yang berkejolak terus mengamuk. Dan bilah angin di dalamnya merupakan ancaman besar bagi yang kuat di alam dewa. Meskipun Loh Seng telah dipromosikan dua tingkat berturut-turut, dia sudah berada di tingkat ketiga hidup dan mati. Tapi dengan kekuatannya saat ini, masih sangat tidak realistis untuk menahan bilah angin yang menakutkan itu. Hal terpenting dalam mengumpulkan Gunung Yuanji adalah mengupas dari Gunung Yuanji. Gunung Yuanji ini sangat kuat, sehingga bahkan puluhan praktisi keluar dari alam lau dewa mungkin tidak dapat melakukannya. Setelah merenung sebentar, Loh Seng punya rencana di benaknya. Pada saat ini, aliansi bisnis dunia tiba-tiba mengeluarkan pesan, yaitu membeli berbagai bahan langkah. Bahan-bahan tersebut sangat tidak populer, meskipun pernah muncul di wilayah tengah, tetapi sangat sulit ditemukan. Hanya saja, pasti ada orang-orang pemberani yang mendapat imbalan besar. Berapa banyak orang yang mampu bertahan dengan harga tinggi yang ditawarkan oleh aliansi bisnis dunia? Beberapa bahan awalnya disimpan dalam keluarga dan diturunkan dari generasi ke generasi. Sekarang, setelah mereka mendengar harga yang begitu mahal, mereka tentu saja bersedia menjualnya ke aliansi bisnis dunia. Materi yang dikumpulkan oleh aliansi bisnis dunia dikumpulkan sedikit demi sedikit dan kemudian dikirim ke yundian secara bertahap. Karena perolehan materi sangat kuat, hal itu juga menarik perhatian banyak sekte aliansi bisnis dunia hanya membantu yundian atau secara langsung membantu loseng. Tapi, apa gunanya hal-hal yang diinginkan loseng ini? Tidak ada yang tahu. Ada rumor bahwa loseng membantu yundian membangun formasi pelindung sekte super dan ada juga rumor bahwa loseng sedang bersiap untuk menyerang alam lau dewa. Hanya saja rumor tersebut tidak tahan untuk dicermati. Yundian sekarang memiliki formasi pelindung sekte dan loseng sertanya yudi adalah tokoh teratas di wilayah tengah. Adapun menyerang alam lau dewa itu bahkan lebih tidak masuk akal. Saat ini, loseng hanya berada di alam hidup dan mati tingkat ketiga dan masih jauh dari alam lau dewa. Sebenarnya, loseng memang membuat pola dewa karena menurut catatan dalam keajaiban segala sesuatu, menerapulukan gunung yuan jidi bagi menjadi tiga langkah. yang pertama adalah memampatkan ke dalam ruang yang sangat kecil dan yang kedua adalah untuk menggunakan lima elemen untuk menekan seluruh gunung yuan jidi dan langkah ketiga adalah mengumpulkannya. Sekarang, loseng sedang melakukan persiapan awal. Oleh karena itu, waktu loseng mulai menjadi sempit lagi. Pada siang hari, dia menyiapkan materi dan membuat pola dewa. Sedangkan pada malam hari, dia berkonsentrasi pada latihan. Dengan sili bergantinya siang dan malam, tiga bulan berlalu, sosok loseng muncul di laut paling selatan di wilayah tengah. Kali ini, dia pergi ke lautan bintang berkecola untuk mengumpulkan gunung yuan jidi. Ning yidi dan xiyogin bersikeras untuk mengikuti, tetapi mereka ditolak mentah-mentah oleh loseng. Meskipun kekuatannya yidi telah meningkat pesat, dia masih belum cukup untuk menghadapi bila angin di lautan bintang yang berkecola. Bila angin dapat berisi hingga lima lapisan kekuatan hukum angin. Tubuh senjata sucinya mungkin akan langsung hancur berkeping-keping jika dilemparkan ke bila angin hitam itu. Tapi setelah memiliki keinginan dunia, loseng juga mencoba mencernak kenangan di penaknya. Loseng mengetahui banyak rahasia di dunia. Misalnya, di utara kerajaan dewa, di benua liar yang luas itu, sebenarnya terdapat beberapa binatang buas yang sangat kuat, dan bahkan beberapa ras yang sangat kuat. Namun, budaya benua liar itu sangat terbelakang, berkali-kali lebih kacau. Contohnya, adalah di pojok dunia yang pernah ada sebuah peradaban yang megah. Peradaban tersebut hancur setengah juta tahun yang lalu. Alasannya adalah karena melibatkan menara dosa dan perselisian antara orang-orang kuat di dunia atas. Hanya kekuatan yang lolos yang menghancurkan seluruh peradaban, dan benua itu tenggelam ke dasar laut. Namun, tidak peduli bagaimana loseng mencari, dia tidak dapat menemukan ingatan tentang lautan bintang yang berkejola. Bagaimana badai itu terjadi dan apa yang ada di pusat badai itu sesuatu yang aneh terjadi. Dan di balik area ini ada sekelompok makhluk bayangan. Kekuatan makhluk bayangan ini sedemikian rupa sehingga bahkan orang-orang kuat dari klan surgawi pun takut pada mereka. Mengapa mereka berkeliaran di balik dunia yang luas ini? Apa dampaknya terhadap dunia yang lebih luas? Ini juga merupakan misteri yang belum terpecahkan. Lagipula, loseng tidak memiliki kemampuan untuk mengungkap misteri itu sekarang. Yang dia inginkan sekarang hanyalah membawa gunung Yuanji ke dalam sapunya sendiri. Begitu dia memasuki langit di atas lautan bintang yang berkejola dan memasuki lingkup badai angin kencang sudah menyapu. Air laut tersedet ke angkasa oleh badai yang dasar bagaikan naga air menghubungkan lautan dan langit. Segera, sosok kecil loseng bergegas di antara naga air. Tepat di luar badai sudah banyak bila angin menyapu ke arah loseng. Bila angin ini berwarna hijau muda dengan permukaan putihan. Hanya ada satu lapisan hukum angin yang terkandung di dalamnya. Beberapa bila angin cian mengandung dua lapisan hukum angin tetapi tidak menimbulkan ancaman besar bagi loseng. Jadi dia tidak perlu mengelak. membiarkan bila angin ini mengenai tubuhnya. Karena bahkan tanpa menggunakan transfer kekuatan bila angin ini tidak dapat menyebabkan kerusakan pada loseng. Melawan bila angin ini kecepatan loseng menjadi semakin cepat dan dia berlari ke depan. Tetapi tujuannya bukanlah di mana gunung Yuanji berada. Melalui ingatan dunia loseng telah menemukan bahwa gunung ilai Yuanji terletak di sebelah barat lautan bintang yang berkejola dan loseng sekarang menuju ke selatan langsung menuju ke pusat badai. Sebaliknya bukan ke arah gunung ilai Yuanji. Dia terbang menuju pusat badai bukan karena dia ingin menjelajahi misteri pusat badai. Tidak peduli misteri apapun yang ada itu bukanlah sesuatu yang bisa dipecahkan oleh loseng. Jadi jika tidak hati-hati loseng bisa tercerungus ke dalamnya. Tetapi jika dia ingin mengumpulkan gunung Yuanji langkah pertama adalah mengupas gunung Yuanji dari bawah. Dan loseng tidak mungkin melakukan ini dengan kekuatannya saat ini. Tetapi dengan bantuan kekuatan badai hal itu mungkin terjadi. Karena meskipun kekuatan bila angin ini konyol tapi loseng mampu mentransfer kekuatan bila angin ini ke gunung Yuanji. melalui transfer kekuatan. Meskipun satu bila angin tidak cukup untuk mengupas gunung Yuanji tapi bagaimana dengan seratus ribu bila angin atau sejuta bila angin? Setelah sepenuhnya mentransfer kekuatan bila angin ini dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat melepaskan dasar gunung Yuanji. Setelah loseng pergi lama dia akhirnya menemukan metode seperti itu. saat loseng maju menuju pusat badai bila angin yang dihadapi menjadi semakin ganas secara bertahap beberapa bila angin yang berisi tiga atau empat tingkat hukum angin muncul di sekitar loseng. warna warna bilanya berangsur berubah dari cahaya hijau ke cahaya hitam. Itu tidak cukup bila angin ini cukup untuk menimbulkan ancaman fatal bagi saya jadi tidak bisa mengguncang gunung Yuanji. Melihat bila angin menyapu ke arahnya loseng berpikir ringan dia telah mencapai dasar gunung Yuanji namun kekuatan bila angin tidak berpengaruh pada gunung Yuanji bahkan tidak ada jejak yang dihasilkan terus bergerak maju saya harus mencari bila angin hitam itu mata loseng tertuju dan dia terus bergerak maju terbang dan bila angin hitam pertama muncul oke deh kakak sampai disini dulu cerita kali ini terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin semoga kakak semua selamat dan sehat dan dilancarkan rezekinya amin selamat selamat